Kamu tau gak sih, mikrofon itu adalah salah satu komponen penting dalam pembuatan video yang memerlukan suara. Pakai mikrofon di kameranya juga bisa kan? Ya gak gitu juga Bang Bang. Sebenarnya juga bisa sih pakai mikrofon dari kamera, tapi kualitas suara yang dihasilkan juga gak begitu bagus. Harus ada tambahan mikrofon buat lebih kedengaran suara sebetulnya. Nah, kamu mau video kamu kayak gini nih? Oke, kembali lagi bersama Jabu. Kali ini kita akan mereview kamera tanpa mikrofon, oke? Nah, disini Jabu belum menggunakan mikrofon sangat sekali. Jadi, gimana hasil suaranya kayak gini? Suaranya gak begitu kedengaran, suaranya ambiar. Apalagi kalau di luar ruangan ya, bising banget tuh. Ada suara-suara motor. Nah, kan? Makanya harus perlu tambahan mikrofon. Apalagi kalau kamu biasa bikin konten vlog, wawancara, ataupun konten lucu yang lainnya. Kayak drama kayak Korea-Korea gitu, kayak aku yang bikin. Ini malah harus ada suara yang terdengar dominan daripada suara ambiencenya. Suara ambiencenya itu apa? Suara ambiencenya itu adalah suara yang berada di sekitar kita. Seperti suara lintas, suara orang-orang yang tidak kasat mata, dan lain-lain. Nah, balik lagi nih ke mikrofon. Mau tau gak mikrofon apa aja yang supaya suara kita lebih dominan? Mikrofon apa itu? Nah, ini dia. Ini mikrofon dari Boya. Yang pertama, ini jenisnya WM4. Yang kedua, WM4 Mark II. Dan yang ketiga, WM4 Pro. Semuanya ini jenisnya wireless mikrofon loh. Wireless? Berarti bisa jarak yang agak jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauhan dong? Bisa dong. Setiap wireless mikrofon ada jaraknya masing-masing loh. Ada yang jarak 10 meter sampai 30 meter. Jadi bisa jauh banget kan? Wewewe, menarik banget nih. Emang bedanya apaan sih di antara ketiga mikrofon ini? Dari segi konsep dan tampilan memang sama. Tapi dalamnya ini loh yang beda. Jadi WM4 biasa ini jaraknya sekitaran 15 meter. Nah, dan WM4 Mark II itu lebih jauh. Sekitar 40 meteran. Nah, kalau WM4 Pro ini lebih jauh lagi. Biar sampai 50 meter tanpa adanya penghalang. Kalau buat kualitas suara? Yaudah deh. Daripada banyak kincelong, kita coba aja langsung mikrofonnya. Oke, sekarang Jabuk lagi menggunakan WM4 yang biasa. Jarak 1 meter. Kita cek kejernihan suaranya dan jarak tempuh yang dilalui oleh WM4 ini. Oke? 1 meter ya. Jabuk berjalan dulu. Berjalan atau jalan-jalan. Cek kejernihan suaranya. Oke? 1, 2. Cek sound check. Nah, ini di tengah jalan raya. Amang mitih di belakang. Langsung. Ini sekitaran di 10 meter. Oke, kita akan nyebrang lagi. Katanya kan WM4 sampai 15 meter. Kesini aja ya. Kena kau nyebrang. Nah, oke. Ini jarak sekitar 15 meter. Cek 1, 2. Cek percobaan. Oke, sip. Kita lihat hasilnya. Oke, sahabat Jabuk, 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 Jabuk. Kali ini yang next, yang kedua. Kita mencoba WM4 Mark II. Nah, katanya kan bisa sampai 25 meteran. 25 meter lebih. Nah, kita coba jarak tempuhnya dan kejernihan suaranya beda atau enggak sama yang pertama. Oke? Ini jarak 1 meter. Kita coba jalan lagi. Kalau berbalik, putus atau enggak. Kita coba lihat. Cek 1, 2. Tes. Ini sekitar 1, 2, 3, 4, 6 meter. Cek 1, 2. Tes percobaan suara kejernihannya. Sebagus apa suara Jabuk? Sebagus apa? Cek 1, 2. Ini sekitar 10 meter dari kamera. Dan suaranya masih mungkin stabil karena Jabuk belum mendengar suaranya. Oke, kita coba seberang ya. Tempulu bisa kalau menyeberang. Baik. Tempulu bisa. Misi, Pak. Misi, Pak. Enaknya bareng. Misi. Oke, kita sudah di seberang. Nah, kita nyeberang di sekitaran di 20 meter. Kita coba cucuk pentol dulu. Apakah berasa? Nah, cucuk pentol lah. Biasa. Minta aja kita. Nah. Oke. Kita coba ke dalam. Ini sekitaran di 25 meter dari kamera. Sudah di zoom. Ketampanan Jabuk. Nah, kita coba ke dalam lagi. Sampai sini ya. Oke. Ini sekitar ya lebih dari 25. Cuman air terjun di belakang kita cukup deras. Kita akan kembali lagi ke kamera. Dan mencoba yang WM4 Pro-nya. Nah, di next yang ketiga. Kita akan mencoba WM4 Pro. Oke. WM4 Pro ya. Kita coba. Dengan jarak katanya 50 meter. Karena kita gak mungkin sampai 50 meter. Dengan keadaan yang kayak gini. Kita coba semaksimal mungkin. Kita ambil nyerong. Biar agak lebih jauh. Karena di tempat yang tadi. Ada air terjun yang sangat deras. Cek. Satu, dua. Ini sekitar di jarak 5 meter. Dengan kondisi ribut raya. Atau jangan banyak sepede motor. Oke. Wancu. Wancu cirit. Oke. Follow me. Eh, kebiasaan. Situ aja. Standby. Kamera. Nah, ini kita percobaan mikrofonnya. Di jarak 10 meter. Cek 1, 2. Tes percobaan. Lanjut lagi ya. Kita tampak beraknya. Langsung. Kali 2. Oke. Percobaan jarak di 20 meter. Dengan kondisi banyak sepede motor dan mobil. Kita coba terus ya. Satu. Dan dikelilingi oleh banyak wanita. Orang. Situ. Untuk kesempatan. Saya coba kelihatan. Nah, ya cek di jarak di 25 meter. besar atau lebih kondisi terhak oke cek 12 tes lu menarik juga nih mau beli ah buat apa lu bikin konten masak-masak komedi atau potes bukan salah-salah mau bikin konten prank Wah mantep aku tuh lagi rame-rame ini di YouTube bisa trending tuh eh